Presiden Jokowi Dodo akan segera memanggil Pertamina. Lantas bagaimanakah sikap Kementerian BUMN terkait pengaturan harga aftur? Kami sudah tersambung bersama jurnalisi NBIS Indonesia Rifi Satria Negara dari Kementerian BUMN. Rifi. Ya Erwin, selain dalam kenyataan ada ulang tahun kelima puluh perhimpunan hotel dan restoran Indonesia atau PHRI kemarin Jokowi mendengar langsung keluhan terkait tingginya harga pesawat yang disampaikan oleh Ketua Umum PHRI yaitu Hari Adi Sukamdhani. Ini saya bisa cerita sedikit bagaimana harga tiket pesawat dia sampaikan mengalami peningkatan yang cukup tajam sehingga tingkat keterisian hotel ini mengalami penurunan. Dan dia menyebutkan pula bahwa harga tiket pesawat yang tinggi ini disebabkan harga aftur yang dijual oleh Pertamina ini memang mengalami peningkatan. Dan harga tiket sendiri mengalami peningkatan sejak Garuda Indonesia, melakukan penghapusan tiket promo dan juga bagaimana Lion Air ini menerapkan adanya biaya bagasi. Dan dari situ Presiden Jokowi Dodo memberi dua pilihan kepada Pertamina karena dia menilai bahwa memang ada monopoli atas harga aftur yang dilakukan oleh Pertamina. Ini pertama adalah menyesuaikan harga dan juga pilihan keduanya adalah Jokowi bisa saja menghadirkan badan usaha lain untuk menjual aftur harga-harga kompetitif dan menanggapi hal itu semua. Kementerian BUMN di sini melalui Deputi Bidang Pertambangan Industri Strategis dan Media yaitu Fajar Harisampurno menyebut bahwa harga aftur yang dijual oleh Pertamina saat ini sudah dalam harga yang kompetitif. Dia menyebut harga aftur itu di Asia Tenggara yang dijual oleh Pertamina berada pada posisi ketiga dan tidak ada hubungan langsung antara harga aftur dengan tingkat keterisian hotel seperti yang disampaikan oleh Haryadi Sukamdani. Untuk mengetahui lebih lengkapnya apa yang disampaikan oleh Fajar Harisampurno berikut tayangan lengkapnya. ...itu sekarang posisinya turun terus sejak bulan November. Dan sudah disampaikan oleh Bu Menteri BUMN bahwa gini, coba tanyakan ke Pertamina, ini ada Direktur Pertamina Pak Haryo jadi harga aftur di... sangat kompetitif. Saya sampaikan lagi harga aftur di mana? Di Indonesia, khususnya di Suta, sangat kompetitif. Kita hanya nomor tiga di Asia Tenggara. Jadi alasannya kenapa mereka... Saya nggak tahu, saya nggak tahu, saya nggak bisa jawab. Saya nggak bisa jawab, apalagi hubungannya sampai dengan soal sepinya apa? Iya, pesawat, penumpang. Penumpang, ya. Oh, bukan soal penumpang. Kalau penumpang ada hubungannya dengan harga tiket. Kalau hubungannya dengan sepinya hotel, saya nggak tahu, tuh. Kejauhan kali ya. Ya, Erwin, kembalikan. Bikin laporan jurnalist CNBC Indonesia, Rivi Satria Negara. Terima kasih.